Class Royal gak jaman lagi Sekarang udah bukan jamannya main Class Royal lagi Class Royal udah game yang ketinggalan jaman Kita tinggalin aja sekarang Ngapain kita masih fokus di game Class Royal Sedangkan masih ada game-game lain di luar sana Seperti Mobile Legends, AOV, Vainglory Yang jauh lebih booming Dibandingkan Class Royal Kenapa kita masih stay di Class Royal? Kita tinggalin aja Class Royal Karena Class Royal udah gak jaman lagi Yo, halo guys Balik lagi bersama Tompang di channel Tompang Gaming guys Dan hari ini kita bakal balik bermain Class Royal lagi guys Dan disini guys Gua bakal bahas topik tentang Class Royal yang udah gak jaman lagi di Indonesia Seperti tadi yang gua udah omongin di opening video guys Dan by the way, kalo kalian di belakang Si kasur bunga-bunga udah balik lagi Biarin aja guys ya Biarin aja Gapapa, biarin aja di disono Kalo gua mau opening bisa tapi biarin aja Suasana baru guys Biar flashback-flashback itu kayak dulu lagi Dan disini gua pengen bahas guys Kenapa Class Royal itu udah gak jaman lagi Menurut anak-anak So Kalo dari gua Sebenernya bukan Class Royalnya yang udah gak jaman lagi Tapi Banyak game-game baru seperti Mobile Legends, AOV, ataupun Flame Glory Yang bikin Satu pola permainannya baru di mobile Ya MOBA Itu Bikin kita semua tuh Terpaku pada game ini Yang unik Yang bener-bener baru di mobile Sehingga Semuanya Ketarik ke sana Dan kalo ada orang yang bilang Sekarang udah jamannya Game lain bukan Class Royal Gua punya satu pendapat Untuk orang-orang yang ngomong seperti itu Itu cuma buat kalian Yang gak punya skill di Class Royal Ya Yang cuma ikut-ikutan arus Temen kalian main apa Kalian ikutan main apaan Kalian gak punya skill di Class Royal Karena gua yakin kalo kalian punya skill di Class Royal Kalian gak panggil ninggalin Ini bukan gua mau somong Atau mengatakan kalian Tapi bener Itu kenyataannya Banyak orang ninggalin satu game Karena mereka gak ngerasa Mereka cukup hebat Atau bisa memberikan sesuatu yang besar Dalam game tersebut Gua juga yakin Orang-orang yang ikut-ikutan arus Seperti temen-temen Para bocah-bocah micin itu Yang main mobile legend juga Gua yakin Gak jago-jago banget Gua sendiri main mobile legend Gak jago-jago banget Tapi seenggaknya Gua gak ikut arus Gua stay di game yang gua suka Gua bikin video apa Game yang gua suka Gua gak ikutin Apa yang orang banyak mainkan Untuk view doang Gua yakin kalo gua main mobile legend View gua bisa 10 ribu Atau berapa banyak itu Tapi gua gak mau Ya karena gua yakin CR masih tetep yang Nomor satu Di gua Di gua ya Bukan nomor satu karena view nya Tapi emang yang bener-bener Udah nyaman banget di channel gua Dan buat diri gua sendiri Gua tuh udah bener-bener Nyaman banget sama game Clash Royale So kalo misalnya bilang Bang udah gak usah main Clash Royale lagi Main game lain aja Kayak mobile legend Itu lebih jaman Bisa dapet view Lebih banyak Orang nonton juga lebih suka Enggak Gua Sama kayak yang Reza Arab Omongin Gua gak ikutin dia Tapi gua ikutin satu Buka pepatah sih Kalimat dia Yaitu Ini channel gua Gua yang nentuin Gua yang bikin video apa Bukan kalian nentuin Enggak berarti Ya kalian mau request apa Itu gak gua turutin Bukan gitu Tapi Kalian gak bisa Semata-mata Memerintah Atau meminta Orang secara paksa Untuk memainkan Satu game tertentu Semuanya itu Tergantung pada Orangnya Gitu So kalo orangnya Gak mau main game itu Ya gak bisa kita paksa gitu loh Mau gimana pun Kalo misalnya orang tersebut Gak enjoy main game tersebut guys Dia main game Bikin video itu Gak bagus videonya Hasilnya Gak biasa-biasa aja Beda kalo emang Kalian sepenuh hati Main game tersebut Kayak gua main Clash Royale Gua suka banget Ya bikin kontennya tuh Bener-bener konten yang Berisi gitu loh Bukan kontennya abal-abal So gua Sekali lagi Kalo misalkan kalian As Atau minta gua Buat main satu game tertentu Please Jangan paksa kita Para creator untuk Dipaksa Kalian untuk bikin Satu konten game tertentu Yang kalian suka Atau satu konten tertentu Yang kalian suka Percayalah Kalo kalian Ikutin kita Setiap Creator Itu kita punya Dibilang masing-masing Kita punya game tersendiri Yang kita jago Dibilang masing-masing So Kalo kalian suka Ya stay Kalo kalian gak suka Ya Tinggal Gitu aja sih Terus yang gitu aja Gua gak ngusir kalian Gua gak ngomong Alah Mentang-mentang Subnya udah segitu Subnya baru segitu Udah ngomong So-so pergi aja Kalo gak suka Tapi itu kenyataannya guys Kalian gak harus Memaksakan Kalo kalian gak suka Sama seseorang ya Kalian gak harus Memaksakan dia Buat menjadi Seperti apa yang kalian mau Kalo kalian gak suka Sama orang itu Ya Dan orang itu gak bisa Menjadi seperti apa yang kalian mau Yaudah Just go Just go Gak usah Maksain mereka untuk berubah Seperti yang kalian mau Kalo orang itu Emang gak bisa berubah Itu sih poin dari gua So Di video ini Gua gak mau baper-baper Gimana ya Gua juga gak baper Sebenernya gua cuma pengen Jelasin aja Cuma ya Harus dijelaskan Seperti cara itu Baru mengerti gitu ya Nah ini kita Gua cuma bakal Menjelaskan di Match pertama Sisa-sisa match tersebut Kita bakal enjoy aja matchnya Gak bakal serius-serius banget Ngomonginnya So Santai aja Gitu ya Mantap Eh Kenapa gua bong-bong elixir ya Gua baru nyadar Wih di Di tornado bossku Siap Eh soal match pertama Kita menang guys Jadi ya sekali lagi Buat kalian Semua yang paksain Satu creator Untuk mainin One particular game Don't do that Mereka gak bakal suka Dan mereka gak bakal Tanggepin kalian Mereka Mereka baca komen kalian Setiap creator Baca komen terkalian Cuma mereka Kalau gak mau Ya mereka bakal ignore gitu Mereka gak bakal ngomong Mentah-mentah di komen Gua gak suka Mereka bakal ada ngomong Di video ini Di video-video tertentu gitu ya So Untuk kalian semua Terima kami Para Kreator itu Bagaimana adanya Kami main Kami bikin konten apa Kalau kalian suka Ya silahkan Stay sama kita Ya kalau kalian gak suka Kita gak usah Ngapain-ngapain Ya Kalau kita gak bagus Di Kayak Bidang tertentu Kita gak bisa dipaksain ya Gitu Gitu aja sih Gue sebenernya Wadidup sempet coba Bikin mobile agent Ya gak berarti Gue gak bakal bikin Mobile agent sama sekali Cuma gue gak mau dipaksa Kalau emang gue lagi Ada mood Ya atau dapet kontennya Lagi bagus untuk mobile agent Gue bakal bikin Gue gak bilang Gue gak bakal bikin sama sekali Karena mobile agent Gue juga sempet bikin Berkali-kali Ya Gitu aja sih guys So Ya moga-moga ya Kalian gak baper Kalian mengerti apa yang gue jelaskan So Ya gitu guys Oke So disini PK kita maju Dan kita pake miner Disini miner 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 Oke nice Aduh Ngapain gue lock ya ini Gak berguna apa locknya Lumayan sih Buat cannonnya sih Oke nice 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 Miner kita masih hidup Dan Bandit kita juga masih hidup malah Dia butuh elixir Baik banget tadi Untuk defense Kalian liat Dan Dia keluarin cannon lagi guys Bandit kita ngecas Mantap sekali Bosku Bosku dia defense Pake banyak elixir Banget Bener-bener baik elixir Banget ya Guys 1742 melawan 1702 Oke Gue bakal selama APK In case dia In case lagi Ya in case dia pake si Hawk Rider Kita bakal stay PK kita disini Sampai dia keluarin kartu gitu Udah mau double lock Aduh Barusan gue lepas Dia keluarin Si kuprat emang Moga-moga gak dapet Aduh dapet lagi Pas gue mau balikin ke Rak kartunya itu Dia keluarin gitu Lepas banget Oke So gue bakal poison aja disini Dan gue bakal Miner disini Miner Miner The power of miner Oke Gue bakal bandit disini Ya Ya muskiternya sih Pasti mati sih Nice Cannonnya ditabrak Dan miner kita tuh Bener-bener free hit guys Jadi kalau kalian Dan PK-nya dapet sehit Mantap banget Good job Good job Good job Oke dan Harusnya sih bisa Pukul sih Bisa hancurin taunnya Pake poison Kalo gak miner Sehit lagi Tapi gue mau Miner di kanan aja Plus minion Untuk dapetin Tower kanannya Harusnya bisa Jebret Oke dia masih perlu Defense kiri Kayaknya sih Gue kalo jadinya sih Gue gak mau Defense kiri lagi sih Karena Udah pasti hancur juga Dan bener dia gak defense Dan harusnya kita udah pasti Menangin bersini sih Gue bakal PK aja di kiri Untuk pastiin dia Gak bisa dapetin Tower kira Oke Oke Kita bakal Elektro disini Jebret Dan kita menang Di match kedua nih guys Kita bakal advance Ke satu match Terakhir lagi Btw gue kenapa main di classic challenge Gue lagi coba-cobain deck ya Kalo gue udah kuasain Cara alur decknya ini Gue bakal coba di grand challenge Gue selalu belajar deck di classic challenge Belajar Meskipun lawannya gak sesulit Di grand challenge Tapi itu bisa bikin Bisa bantu kita untuk belajar Alur decknya guys Alur decknya sama damage-damagenya Mau gimana Mau menyicil Atau mau langsung Damage gede gitu Itu bisa dipelajarin Di classic challenge Terlebih dahulu Oke kita lock aja ini Kita lock Terus kita ice spirit Terus kita elektro Jebret Nice Oke good job Yang kita bakal Miner di kiri Mantep Mantep Apakah kita bisa Menghancurkan towernya bung Eh gak bisa menghancurkan sih Cuma nyicil Gak ngotak kalo bisa Dihancurin langsung Nah cuma kita dapet damage Banyak emang 1.800 Sisanya Kita siap Pk disini In case dia keluarin Hawk Reader Tapi kayaknya enggak Jadi gue pake bandit aja disini Oke nice Dan kita liat Apakah bakal ngecharge Oke dia keluarin Knight Dan kita bakal selfnya pake Lock Terus gue mau Hawk Hawk pk lagi Pk disini Hawk pk dong Oke nice Nice Aduh masih ada 1 hit Pas Pasan banget Oke gue bakal Ice spirit di belakang Ngikutin si pk Dan gue bakal miner Di belakang tower Karena pk yang Tbein towernya Dan pknya Enggak belok bung Pknya Enggak belok bung Pknya Enggak belok Pknya Enggak belok Dan kita bisa dapetin Tower kirinya bung Karena pknya Enggak belok Cek 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 Bodo ama tongpang Mulai Enggak jelas Cek 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 Electros Lock Langsung No cing ceng Mantap bung Setrum lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Mantap bung Oke Gue bakal taro bandit disini Lalu gue bakal ikutin Dengan pk Di depan jembatan Tapi gue salah keluarin Gue keluarinnya Malah Aisu spirit Oke 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 Ya Gue bakal minion disini Dan chef chef Oke Oke Lock Mantap Nice Oke kita tinggal Kita poison disini Dan kita bandit disini Kita lihat Dia bakal nyambut bandit Kita dengan apa Pk kita disambut dengan cannon Dengan archer Dan dengan kartu-kartu lainnya Yang bikin kita Agak kesulitan untuk push Tapi nampaknya Kita bisa mendapatkan tower Sebelah kanan Saudara Saudari Dan Knightnya mati Saudara Saudari Oke Dan kita keluarin Electros Ya Ya Gak bisa 2 crown deh Ya 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 Udah lah Ya Udah lah Gue bandit disini Ya Ya Pas banget Pas banget Oke Yaudah lah Kita menang 1 crown mulu Dari tadi Atau ada yang 2 crown Dari Ada gak sih Gue lupa Oke Intinya Ya udah Intinya menang lah ya Oke So Di video kali ini guys Gue cuma pengen kasih tau kalian aja Tentang Pendapat gue Tentang kalian yang mikir Bokastro Lundangajaman Gue harus ikutin Game yang lagi trending So I don't think so That's not That's totally not my thing Gue gak seperti itu Dan gue kalo emang suka sama Satu hal Gue bakal terus ini Hal itu Dan gue bakal terus Dalamin Gitu guys So guys Video sampai disini dulu guys Terima kasih buat kalian telah menonton Jangan lupa Untuk tinggalkan like di bawah Comment di bawah Dan jangan lupa Kalo kalian suka Tinggalkan subscribe kalian di bawah Dan jangan lupa Untuk terus dukung channel Tongpang Gaming Dan terus bertumbuh bersama Tongpang So Video sampai disini dulu Terima kasih buat kalian telah menonton Dan kita akan bertemu lagi Di video-video selanjutnya guys I'll see you in the next video guys Goodbye Tongpang Tongpang Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax